Kisaki Channel Hai, Minasan, Konbaba Kisaki Channel Irobesho Hai, Minasan, Ok Gideshika Untuk video kali ini Bersama saya, Imam Desh Dan tekan saya, Untuk kali ini Kita akan membahas tentang Obong Matsuri Festival Obong Sebenarnya apa sih Untuk festival Obong Ini adalah Serangkaian upacara dan tradisi di Jepang Untuk merayakan kedatangan Arwah para leluhurnya Jadi untuk Penyambutan itu ya Arwah-arwah yang udah Meninggal Nah itu setiap Musim panas Tepatnya itu Tanggal 15 Juli Itu Apa ya Dan Untuk Obong Matsuri sendiri ini Masih berkaitan dengan Upacara Kedengar Dan Apa ya Obong Matsuri ini Terbentuk seperti Apa ya Kalau di Indonesia Kalau khususnya di Jawa itu Adakan terlalu Menyaturan itu ya Menyaturan itu ya Oh iya Itu Itu juga Kita mengenang Karwah para leluhur Seperti itu Saya juga pernah baca Obong itu sendiri Itu kan Berkaitan sama Agama 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 Nah Dulu itu Dia itu Di dalam Pertapaan itu Dia itu melihat Ibunya yang mudah meninggal Ibu yang muda meninggal itu ada di neraka Terus katanya ketika dia melihat itu setiap ibunya mau makan Itu makanannya berubah jadi api Dan itu katanya ibunya tersiksa di neraka Nah terus ketakannya ini yang menurut agama buddha ini kan minta tolong sama Kami sama apa kayaknya Di buddha itulah buat untuk menyelamatin ibunya ini Nah terus dari buddhanya itu sendiri itu masih apa namanya itu Kamu itu harus bikin kayak semacam apa namanya itu Kayak sesajir atau persembahan gitu loh Untuk apa namanya itu untuk ibunya juga untuk haro-haro yang udah lalu Nah terus akhirnya di waktu akhir pertapaannya itu kan Itu bikin sesajir itu dia Nah terus akhirnya ibunya itu dikirim kembali ke dunianya manusia ini Buat untuk sekedar menikmati makanannya itu Nah di waktu ibunya itu berhasil diselamatkan zaman tadi yang pertapa tadi Dia itu terus nari-nari mam itu pertawanya itu Nah itu dikenal dengan obong Odori itu Nah itu Untuk apa sesajinya sendiri itu Sepengtapan saya Itu ada itu ya Apa kayak Apa yang mentimun sama terong ya Ya bener itu dijadikan alat transportasi ini ya Kayak sejenis kuda dan sapi Orang Jepang itu menyakini alat transportasi itu beruang timun sama terong Yang diberi sumbit Empat itu untuk kaki-kaki Oh jadi itu timun sama terong itu dikasih itu ya Sumpit itu ya Kayak kuda dan sapi gitu Untuk terong sendiri ini Ini kayak berbentuk Ya diberikan seperti sapi lah Oh kayak Terong itu sapi Iya Alat transportasi yang berupa Berwujud sapi Terus betul timunnya Kalau timun itu Diibaratkan Transportasinya berbentuk Hewan kuda Ya kuda Nah itu Untuk sapi sama kuda itu Maksudnya apa sih Kegunaannya apa itu Ya tikan sapi sama kuda gitu Oke untuk Filosofinya Sapi sama kuda itu Di Jepang Itu Berkeyakinan Bahwa kuda itu Untuk menjemput Menjemput arwah Yang sudah meninggal Kenapa kakak kuda Karena untuk Supaya cepat-cepat Biar cepat Sampai ke rumah gitu Soalnya kuda kan cepat ya Terus Untuk sapinya Nah untuk sapinya sendiri Itu Untuk mengantarkan Pulang ke arwah Mengantarkan pulang ke alamnya gitu Oh Karena untuk Saya sendiri kan Caranya lambat Ya mungkin Pulangnya itu Gak boleh Cepet-cepet Oh biar pulangnya gak cepet-cepet gitu ya Mungkin itu Untuk filosofi sendiri Jadi itu Maknanya dari Timun dan Terong Sapi dan kuda itu ya Ini Maknanya itu Kalau Apa namanya itu Waktu Kedatangannya itu Juga ada ini Apalagi Mukai B Nah untuk Mukai B sendiri Itu Mukai yang dari kata Mukai Api itu Dari kata Api Nah itu Biasanya Menyalakan api Itu di Depan rumah Oh itu Untuk Api penjemputan gitu ya Untuk Penuntungan lah Biar Nggak salah Nggak salah Nama mungkin Mungkin Jadi ya Karena Ya mungkin kan Percayaan orang orang Jopan sendiri kan Diberi Kayak Mukai B itu Untuk Tanda mungkin ya Tanda untuk Pulang ke rumahnya Para leluhurnya Leluhurnya Dan meninggal Terus untuk Kepulangannya juga dikasih juga Nah untuk Kepulangannya itu Dikasih juga Itu Okuribi Okuribi Untuk Okuribi Ini kan diambil Dengan kata Okuri Okuru 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 itu Apa Ngantar Taruh Bi sendiri kan Dari kata Api Itu Fashionnya masing-masing Itu Biasanya Di atas Bukit Atau Orang Jepang Membuat Seperti Api Atau Lilin Atau Sebagainya Itu Membuat Kanji Itu ada Tiga kanji Kalau tidak salah Yang pertama itu Kanjidai Yang seperti Osaka itu Yang kedua itu Kanji Api 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 sendiri Yang ketiga itu Tori Yang kaya Gerbang Wheel Dan Seperti itu Dan itu Nyalainya Di mana Itu Biasanya Di malam hari Karena Mungkin Itu Kepercayaan Orang Jepang 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 itu Arwah itu Pulangnya itu Pada Malam hari Seperti itu Berarti itu Apinya Disusun atau Dibentuk Seperti kanji Dibentuk 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 Seperti kanji Iday Terus Api Dan Tori Gerbang Di Depan Jepang 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 Tahu abis Ini selain Tadi kan Untuk Mukai Bi Sama Okureli Okureli Itu kan pakai api ya Nah ini Juga ada lagi nih Tradisi Pakai Penjebutan Atau Apa Itu Mengantarkan Tapi bukan pakai api Tapi pakai lampi ya Oh pakai lampi ya Ya Seperti itu Kalau api kan Celeses pakai api itu kan Nah itu pakai lampi ya Untuk Untuk Penjebutannya Itu Biasanya orang Jepang itu Dipercayai Memasang lampi ya Atau menghancurkan lampi ya Di Apa Di itu Depan rumah Di rumah Di pinggir rumah Itu juga Sama sih Sisi Untuk Kepulangan Arawah tersebut Dan Ada lagi juga Yang untuk Apa Mengantarkan Arawahnya itu Juga pakai lampi juga Tidak Nah tapi lampi ini Biasanya itu Di Itu Apa Di Itu Biasanya Berbentuk Kalau yang saya tahu sih Berbentuk kotak Terus Di atas Kayak kapal kecil gitu Oh iya Itu Cuma Ya nggak tahu Bacaannya apa Nggak tahu Cuma Pokoknya Dilarungin gitu ya Dan Danau Atau Danau Atau Apa Itu Terus Apalagi ini Nah masih di obong ini Dan orang Jepang Kebanyakan orang Jepang itu juga Percaya Ini ada juga Tradisi untuk Menolong Setan Kelaparan Nah Atau Bisa Apa Disebut juga Gaki Gaki ini Setan Kelaparan Nah Untuk Membantu atau Menolong setan Yang Kelaparan ini Biasanya orang Jepang itu Mempersembahkan Atau Menyajikan Itu Namanya Gaki dan Mungkin ya Apa Seperti yang tadi Makanan Dan sebagainya tadi Nah Ini juga Selain Untuk Menolong Si Gaki Atau Setan Kelaparan Juga Mendoakan Arwah 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 Yang meninggal Karena Mungkin Tidak wajar Di pinggir jalan Oh Contohnya Kayak Kebanyakan Kebanyakan Bisa Terus Tabrak Atau Mendoakan Arwah Yang Penasaran Atau Mendoakan Arwah Atau Menolong Perarwah 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 Selanjutnya Kita Ke acara puncak-puncaknya Di obong Apa itu Itu Biasanya Pas di puncaknya Itu Biasanya Ada Istilah Obong Odori Obong Odori Oke Obong Odori Ini Biasa Dilakukan Di Malam hari ini Ya Ya Mungkin Di Apos Pertengahan Malam Pas Tarang Terang 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 Sejata Pas Pas Jatuhnya Tanggal 15 Atau Tanggal 16 Juli Itu Sampai arwah yang gembira karena arwah tersebut sudah apa keluar dari kekejamanan terang itu nari-nari itu ya seperti yang pertama tadi yang ada alanya dari itu ya ibunya terbebas tapi dia bahagia dia benar sejadinya turun-turun ini jadi tradisi tanjaris bongodori itu ya iya nah ini biasanya itu dilakukan di kuil buddha atau biasanya disebut shinto gitu ya Oh itu dulunya tapi untuk sekarang sih jaman modern kayaknya bisa dilakukan di mana-mana sih yang seperti saya tahu kalau untuk zaman dulu sih masih di kuil kayak di shinto dan sebagainya Oke untuk tentang obong yang belum subscribe kayaknya kita ingatkan lagi itu subscribe gratis lho bener-bener aja cuma apa semakin luang kan oke yang belum like juga saya hadurkan atau saya sarankan like nah di-share ya teman ibu bapak pak di bodi semuanya anak-anak Adi dan saudara kandung saudara perguruan saudara saudara-anakan saudara-saudara ketemu di jalan udah semuanya airnya gede oke nah itu tadi yang dikasih dan jangan lupa untuk video-video kita selanjutnya masih di Spoktober ya kita masih membahas tentang mistis yang ada di depan atau orang-orang di ya ini tinggal minggu terakhir ya mungkin kita akan ketemu lagi tepatnya pada hari Kamis dan juga hari Sabtu jam 6 sore hanya di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati